Ih kok ngebus? Ih gue takut ya, kebakar gak sih? Nggak nggak kebakar Halo bini-bini gue, welcome to my channel Gak usah kaget sama judul videonya karena beneran Hari ini gue pengen rubah Mas Fahri yang tadinya Mas Kringil ini Kita rubah jadi opa-opa Kenapa begitu? Karena gue baru aja beli catokan Dan catokan ini bisa bikin rambut kita jadi lurus langsung Penasaran nggak? Kita kan selama ini ngeliatnya Mas Fahri Dari jamannya kecil, jamannya jamep di Facebook, Jamannya pertama kali nonton rambutnya kan kriwil Sekarang kita rubah Dadah! Kebanting, bahaya nih Jamnya dia kebanting Jangan sampe tau Fahri, jangan sampe tau Fahri Sebelum kita catok itu Hal-hal yang perlu kalian perhatiin nih ya Pertama siapin sisir Kedua, kalian siapin vitamin rambut Supaya rambut tidak rusak Yang ketiga, karena dia cowok gue pengen iket pake ini Soalnya ini udah gue paksa-paksa Ayo Fahri ini buat bikin video Nanti pasti mereka banyak yang suka kalo rambut tuh lurus Terus baru dia nurut tuh Berarti rasa cintanya Fahri terhadap bini-bininya Mas Nizar Yalah bini-bini gue lah, masa bini-bininya Fahri? Gila kali, kita turun guys Assalamualaikum ya ahi ya umi Umi Udah siap kan Tadi katanya mau dilurusin rambutnya Enggak ya udah Ayo cepetan Berdoa dulu Ayo gue kasih kesempatan berdoa Gapapa ya gue kasih kesempatan berdoa dulu Ya Allah semoga rambut hamba lurus dan menjadi opa-opa Korea Amin Let's go Enggak gak bakal rusak kok Nanti dia balik lagi Tapi gue gak jaminnya kalo bakal balik keriting lagi Nanti kalo gak balik keriting lagi lo harus bayarin keriting ke 1,3 juta 1,3 juta Kecil Kalo gak balik lagi bayarin 1,3 juta gue buat keriting lagi Dalam berapa hari Jangan satu hari lah Dua hari Kalo ngekriting lagi gue bayarin 1,3 juta Aduh apa gue ragu ya Dasar kau anak bodoh dong Cepetan kita main salon Masa disebasain Ya dibasain dong Agak lembab Ya pake ini lembabinnya Kita disitu aja gak sih biar bagus ada itunya Cepetan ah Pertama kita kasih ini dulu Ini salonnya mah Udah ya Nanti gue mau ngolong dulu Ya ampun Bismillahirrahmanirrahim Berdoa dulu Fary takutnya gue mah gak bisa Baik lagi Sambutnya Air Fary kita buka Buka jidat gue tuh 1 miliar loh Dia mentang-mentang baru beli setokan jadi gue jadi eksperimennya Padahal tuh belum bisa nyetok Ini bagus ya hasilnya guys Ini bagus gak hasilnya Coba komen Bagus udah Jidatmu tuh tengah mukamu ya Iya Muka lu bener-bener ngumpul gitu ya Idol itu pada pengen mukanya kecil tau Jidat ini gede aja Coba kalo jidat gue segini masya Allah banget Bersyukur ya Pertama kita iket rambutnya dulu Supaya apa Supaya gampang nyetoknya Ini mahal loh ini aja udah 700 ribu Itu punya gue anjir Udah udah siap Bismillah ya Allah Gue juga ragu sih sebetnya Fary Takut pada rontok rambut lu Ya Allah semoga hasilnya memuaskan Dan habis ini Fary menjadi idol Korea Debut Nanti dia Kasih ini ngasih alas ini Eh sabar-sabar Penantin harap sabar Bayar listrik ini tambahan Eh lu bayar itu ya tv di kamar lo Enggak di kamar gak gede Aduh malah libut listrik di konten gue Yang gede itu AC munu Didukin terus Apaan lo sih Gerepannya sumpah Ih kok ngebul sih Ih gue takut eh Kebakar gak sih Enggak gak kebakar Gede catokan ini anjir Risik anjir lah ini Kok ini ya mengebul Sekali Fary Ih kok kayak keriting jadi Hahaha Ini gak akan balik ini Balik bakal balik kok A few moments later Kok gitu sih Gitu sih Ngetok tuh kayak gini nih Misalnya kayaknya rambut nih Serep gitu aja Melungkung ke bawah Kalo kayak gitu Nanti jadinya kayak gini tadi Gak bagus Gak apa-apa Kan itu udah ngeliat tutorial Fary Kayak gini Ya Nah terus tuh dilengkungin kayak gitu Gitu aja dulu semuanya Ini 190 gede gak sih Atau panas Gak apa kamu yang beli Kecilin aja dia Kecilin tuh berapa Kecilin tuh berapa Gak tau Ini di Jogja aja ya 30 udah panas Apa sih Tinggal ditambahin kundi itu loh Fary Manten Kundi itu yang sering dimakan gak sih Yang ada bintik-bintik Super queen Mafia krim soalnya ganteng Kayaknya kurang ini deh Rusak ya Panik ya Rusak ya Gak rusak Gue merawatnya ini puluhan gita guys Rajas banget Merawatannya tuh kayak miliaran gitu Miliaran mah menimbul DP rumah Bukan DP lagi miliaran mah udah beli Kotang Guys sambil nonton Jangan lupa 100 kali dulu channelnya Amar Fary official Karena itu calon youtuber besar Amin Kayak sama aja sih Kok digituin sih aneh Tuh jadi kayak gini Tuh jadi kayak gini Bagus Jadi caan mulu gue Ternya bagian ini nanti gitu Emang agak ini sih agak repot Kalau gitu Soalnya gue rambut-rambut tehyun Jis banget Dia bikin trend yang kayak Kok rambutnya sering ngacak-acakin Terus kayak yang kedua nya kayak gini Ada ya salon kayak gitu Udah tuh Lagian udah mau ini Gue viralin loh Gue tiktoker loh Soalnya gue lurus ternyata Apa besok kita ke salon aja yang lurus nih Tapi dilurus nih salon aneh nih Kayak sapu injuk Sapu apa? Sapu injuk Injuk? Sapu ijuk Kan aja udah kena rambut Gue kayak bocil yang abis mandi sore Terus kayak mamanya lagi di sisi ya ini Boleh pegangin ini gak? Minta tolong pegangin ini Jangan sampe kena tangan Jangan sampe kena tangan Gimana peganginnya? Bawa aku jambak juga nih Dizer beli catokannya berapa? Nomor kok Cuma 1 juta berapa gitu? Enggak gue beneran nanya berapa? Beneran 1 juta ya harganya? Harusnya beli yang dipake jisuh Lah 10 juta itu dapet Mio Dizer yang terus niger dong Kasian Barter gak apa-apa Amin Tolong dong abis ini barangkali ada itu Kalian mau ngender secapitan ya? Ini Zer bagus Enggak nih gak bagus Ya mau dilurusin ya abis ini Gak akan Aku cinta rambut keriting Sebentar lagi kita bakal ubah fari jadi Ngkang Kita bakal transisi fari berubah Dari yang kayak gini Liat yang bisa liat Jadi kayak gini Alisan dari keriting dong Ahh Ahh Kalian kalo udah siap sama hasilnya guys Ayo saya kita tunjukin Eh cepatun dong Sini 3 2 1 Tadaaaa Mas Ida kok hasilnya sama aja Enggak kok beda tadi Dari rambutnya jednak gini Jadi Kayak gini bagus ini bagian sini udah gue lurusin bagian sini juga lihat coba kalian komen Mas Fahri itu cocoknya rambut kayak gini atau rambut yang keriting lu ngerisa cocoknya gimana pakai rambut ini atau yang keriting enggak tapi hati lo milih ini kan rambut itu ribet tuh nggak kan tergoyak ini aja udah bikin foto-foto udah udah foto banyak PR sekarang tinggal gue gimana caranya supaya ini tapi ada yang bilang kalau sakit itu harus dikasih odol kita buktin katanya pas dikasih odol itu bikin perih tau ya udah di atas kita harus wawancara dia dulu dia suka enggak sama hasilnya suka enggak sama hasilnya jujur enggak boleh bohong Fahri eh tapi lu pernah ini kan rambutnya didurusin pernah pakai satu produk cuman rambutnya jadi kayak sopulidi boleh ditunjukin nggak di sini boleh boleh tunjukin dong nggak ada fotonya jadi ini kita tunjukin ya foto Fahri waktu pakai satu produk itu nah dari situ dia tuh nggak mau guys rambutnya dilurusin katanya kalau rambutnya dilurusin bakal kayak gitu padahal kan enggak tuh nih gue yang bikin rambutnya jadi bagus stop ya ngeracunin gue buat ngelurusin mau bayarin ngapain bayarin kayak gini aja udah bagus nggak perlu bayar abis mandi kan bayar abis mandi kayak gini kalau iya kan itu setiap hari jadi nyatoknya rusak bro jadi menurut kalian gimana hasilnya Fahri puas enggak sama hasilnya Fahri kalau dikasih rating dari 1-1 berapa coba kalian komen jangan lupa buat like comment dan subscribe karena support system baru kalian bakal dukung Mas Dizer lebih semangat lagi kontennya jangan lupa kalian komen dong coba Mas Dizer bikin konten apa kayak biar yang lebih seru lagi gitu loh bye bye thank you for watching guys terima kasih yang udah nonton ya guys jangan lupa like comment dan subscribe ya Assalamualaikum sub indo by broth3rmax